Halo, balik lagi sama aku. Sekarang aku mau bikin mie nyemek dari mie base wok. Jadi bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah 2 siung bawang merah yang udah diiris tipis, bawang putih 1 siung, tomat 1 buah, telur 1 butir, ini, terus aku pake mie nya 2. Ini sesuai selera kalian ya, kalau aku mau pake 2. Oh ya, jangan lupa juga, kalau kalian suka pedas, bisa kalian tambahin cabai. Yang pertama, kalian harus panaskan wajan dengan sedikit minyak, sesukupnya aja ini buat numis bawang merahnya nanti. Kalau sudah panas, kita bisa masukkan bawang merah, bawang putihnya. Kita oseng sebentar, sampai layu. Lalu kita masukkan tomat. Kita oseng lagi. Setelah itu kita tambahkan air. Cukupnya saja sedikit dulu. Supaya tomatnya bisa layu. Dan setelah itu kita masukkan cabai. Jadi supaya cabainya nggak gosong, kita kasih air tadi. Kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan 1 butir telur tadi. Kita aduk-aduk lagi, kita kocok. Supaya dia hancur. Jadi kayak orek gitu. Tapi ini pakai air, jadi nggak kering-kering banget. Kita aduk-aduk terus. Sampai dia matang telurnya. Setelah itu kita kasih lada. Dan sedikit garam. Kalau dirasa telurnya sudah cukup matang, bisa kita tambahkan air untuk merebus mie. Kita kasih air secukupnya saja. Nggak usah terlalu banyak. Karena ini nanti biar nyemek-nyemek gitu ya. Ini kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, bisa kita masukkan mie-nya. Aku langsung masukkan dua-duanya. Setelah itu kita tunggu sampai mie-nya setengah matang. Setelah lunak dan setengah matang, kita bisa masukkan semua bumbu-bumbu mie-nya. Jadi kecap, saus, dan lain sebagainya. Kita masukkan semuanya. Dan kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk terus. Kalian bisa cicipin. Nanti kalau misalkan kurang asin, karena ini kan ada sedikit air, kalian bisa tambahkan sedikit garam lagi. Kalian bisa incip. Kalau aku tadi, aku tambahin sedikit garam lagi. Oke, karena aku rasa ini rasanya udah pas. Sekarang aku mau matikan kompor dan kita plating. Oke, ini aku mau coba mie-nya. Masih panas banget. Lihat uapnya ngepul banget. Mau nyoba. Ini nyemek banget sih. Enak banget. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita putar-putar dulu. Enak banget. Kalian mau dicoba di rumah, karena ini bahannya juga gampang banget. Kalau kalian nggak punya mie baseball, kalian bisa pakai mie apa aja. Bisa indomie, sedap, dan lain sebagainya. Selamat mencoba. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax